. Ratusan masyarakat desa Teloko, Kabupaten Ogan Komering Ilir mengeruduh kantor bupati dan kantor DPRD Oki, Senin. 16 Oktober 2023, ratusan masa dari desa Teloko ini menuntut pihak penggap Oki dan DPRD Oki agar bisa menyelesaikan. Tuntutan mereka kepada PT Kelantan Sakti terkait plasma milik mereka, ratusan masa ini mengancam akan membakar langsung perusahaan PT Kelantan Sakti apabila aspirasi mereka tidak dibantu. Oleh anggota DPRD Oki dalam waktu satu pekan ke depan, ada 327 haktar plasma milik mereka yang sampai saat ini belum diberikan. Oleh pihak PT Kelantan Sakti, Ketua BP di desa Teloko A, Husni menyampaikan bahwa masyarakat desa Teloko telah lama menanti plasma milik mereka yang Sampai saat ini belum direalisasikan oleh pihak PT Kelantan Sakti, kami telah menanti plasma hak kami ini kurang lebih 15 tahun. Ujar Husni Untuk bertemu dengan bupati ataupun yang mematikan ataupun tegak, karena kita ke sini meminta bupati untuk menyelesaikan takut yang ada di desa Teloko. Usni menjelaskan, apabila dalam perihal anggota DPRD dan Pemkap Oki tidak cepat tanggap, pihaknya tidak menjamin. Apabila masyarakat lepas kontrol tiba-tiba mendatangi PT Kelantan Sakti, takutnya hal yang tidak diinginkan terjadi, jelas Husni. Sementara Ketua Komisi 2DPRD Oki, Sugeng mengatakan, pihaknya mengapresiasi apa yang telah disampaikan oleh masyarakat. Desa Teloko, ia berjanji dalam waktu dekat akan menyurati PT Kelantan Sakti, pada dasarnya sesegera mungkin akan kami tindak lanjuti. Intinya sesuai dengan aturan, yang pasti musuh pihak perusahaan ini, kami harus lebih berhati-hati ujar Ketua Komisi 2DPRD Oki, Sugeng. Bupati Oki Iskandar, melalui Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Didi Kurniawan menjelaskan, sebelumnya pihak Pemkap. Dan jajaran telah berkoordinasi dengan PT Kelantan Sakti, dalam memperjuangkan aspirasi plasma milik masyarakat di Saat Teloko. Terakhir kami telah melakukan survei ketersediaan lahan, saya juga akan meminta tanggapan dari instansi lain, Teloko ini berdasarkan. Batas desa administratif itu, ada ketersediaan lahan seluas 200 hektare, yang saat ini kondisi di lapangan itu tidak tertanam, artinya. Masih semak melukar ujar Dedi. Sebenarnya hal ini, sudah dalam tahap proses, kami sudah berkoordinasi dengan pihak PT Kelantan Sakti, mereka siap membangun. Plasma kebun milik masyarakat, asalkan warga siap memberikan rekomendasi, jelas Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan. Didi Kurniawan Kayo Agung TV Sampai jumpa di video selanjutnya,